Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Pada konten kali ini kita akan membahas tentang sejarah pepati Karawang yang pertama Kala itu merontakan Trunajaya menyebarkan teror ke seluruh Karawang Para pemberontak Pakasar mengambil kesempatan untuk merampok Merampas harta benda dan bahkan kembangkan Di saat yang sama, Karawang yang tinggal sepanjang sungai Citarum Tak luput dari gangguan orang-orang Banten yang rendam Karena pangeran Puger Agung dipenggal oleh Dipati Kertabungi 4 Dipati Karawang pada masa itu Kekurang kompakan antara Singapur Bangsa dan Arya Wirasaba Dimanfaatkan oleh Natamanggala dan Wang Sananga Penampok Karawang serang dan Singapur Bangsa terdesak melangkan diri Namun di Tunggak Jati Tengah, Singapur Bangsa tertangkap dan dipenggal Kepalanya dipertontonkan sebagai tanda peranggungan Keluarga Singapur Bangsa menyelamatkan diri dengan Berangi Sungai Citarum dipimpin oleh Singa Derpa Kertakumambang Mereka melarikan diri menuju ke selatan Di tempat yang kini disebut Kampung Badang Singa Derpa Kertakumambang bertemu dengan Indra Manggala Mereka sepakat untuk melakukan perjanjian damai Dan berupaya menyelamatkan jenajah Singapur Bangsa Dengan taktik yang jitu Surya Dipati dan Indra Manggala Menyusup ke pendopok Karawang Mereka melihat kepala Singapur Bangsa Ditancapkan sebagai tanda penakukan Surya Dipati dan Indra Manggala Berhasil menyelamatkan kepala Singapur Bangsa Dan menyatukannya kembali Dengan tubuhnya Untuk dimahamkan secara layak Ketika mereka mencuci kepala Singapur Bangsa Air sendang berupak merah Dan bergerak anjir Muncul sosok makhluk halus Yang menginginkan kepala tersebut Dengan taktik cerdik Surya Dipati dan Indra Manggala Mengelabui makhluk halus dengan kepala kami Mereka berhasil mengusir makhluk tersebut Dan meneruskan perjalanan mereka Mereka melanjutkan perjalanan menuju Manggung Tempat yang direncanakan untuk memakamkan Singapur Bangsa secara layak Di Manggung Singapur Bangsa dimakamkan secara layak Meskipun masa-masa sulit masih muntayangi Semangat perjuangan tetap berkobar Di hati para pengikut Pemberontakan Truna Jaya membawa kesengsaraan Namun semangat juang tak pernah padam Rakyat Karawang tetap teguh Melanjutkan perjuangan demi kemerdekaan dan kebelah Sekian dulu konten kali ini Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya Wa Allahimu waafiq ila akrami tarik Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh